Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Youtube, kembali lagi bersama channel Eko Azah Saat ini saya sedang berada di jalan GBLA Tepatnya berada di sisi sebelah barat Exitol GDBG Dan nanti akan memantau seperti apa progres pemadatan batu balas di track elevated kereta cepat Jakarta Bandung Tepat hari ini, Kamis tanggal 14 Juli 2022, sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat Dan ternyata proses pemerataan pemadatan batu balas ini jaraknya sudah lumayan cukup jauh dari jembatan penyeberangan Tegal Luar Atau dari posisi track laying machine berada saat ini Bahkan jembatan penyeberangan Derwati Sapan juga sudah dilewati sahabat Youtube Kemungkinan ini jaraknya dari jembatan Tegal Luar kurang lebih sekitar 2 km Nah sahabat Youtube semakin mendekat dan semakin terlihat beberapa alat berat sedang beroperasi di siang hari ini Melakukan proses pemerataan dan pemadatan batu balas Dan semoga saja nih, besok ada pemasangan rel 500 meter berikutnya Insya Allah besok akan saya update kembali Tentunya dengan pantauan udara Supaya terlihat lebih jelas dan lebih detail lagi Makanya sahabat Youtube tetap ikuti terus dan simak terus videonya sampai akhir Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Eko Aza Agar bisa terus mengikuti perkembangannya dari waktu ke waktu Oke sahabat Youtube, pantauan berikutnya Drone akan bergerak ke arah track laying mesin berada Atau ke arah stasiun Tegal Luar Menelusuri track elevated kereta cepat Jakarta-Bandung ini Agar sahabat Youtube bisa lebih mengerti dan lebih memahami Kondisi terbaru saat ini Tetap simak videonya Sampai akhir Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati 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 selamat menikmati